Halo adik-adik yang ada di rumah Kembali lagi bersama gue di channel Sui, jadi pada video kali ini Gue mau Memberitahu ke kalian Cara menyelesaikan bonus-bonus Seperti yang kalian gak tau Mungkin bonus-bonus yang mendapatkan Grow Token itu Dan ya gue akan kasih tau Caranya dan Bagi kalian yang mau nonton, silahkan nonton ini Dari awal sampai akhir, biar mengerti Cara mengerjakannya, biar kalian bisa Dapetin Grow Tokennya, oke So, sebelum masuk videonya Don't forget to like, comment, dan subscribe Mari kita tembusin 500 subscriber pada bulan ini So, let's go Oke teman-teman, jadi Mungkin kalian sudah menonton video gue Sebelumnya yang ini Dan gue disitu Menceritakan cara mendapatkan 5-6 Grow Token dalam sehari Dan dalam salah satu bagiannya itu Gue ngejelasin Cara mendapatkan Mega Bonus Atau mendapatkan 2 Grow Token Di akhir itu Nah, mungkin bagi kalian yang belum tau nih Gue kasih tunjuk aja Disini gue langsung ke Grow Pass Dan kalian lihat disini Daily Bonuses Ya, jadi gue disini mau Memberitahu ke kalian Cara menyelesaikan Daily Bonus ini Dan disini kalian bisa lihat Disini ada beberapa bonus ya Ada banyak banget Disini kita lihat ada Gem Bonus Ada Fish Bonus Surgery Bonus Gagger Bonus Super Bonus Token Bonus Topster Bonus Wolf Bonus Pet Bonus Sign Bonus Cooking Bonus Life Bonus Dan Mega Bonus Nah, untuk life bonus Mungkin gue gak bakal selesain Apakah gue bisa selesain Life Goal ini Complete 40 Surgery Nah, ini kayaknya bisa gue selesain Nah, jadi bagi kalian Yang mau Tahu Cara Apa namanya Mau menyelesaikan Daily Bonus Ya, cuma bingung nih Kayak Kayak Misalnya kayak Topster Bonus Kalian gak tau Senapain Nah, ya mungkin Gue akan kasih tau Biar kalian nanti bisa dapetin Mega Bonus Yaitu Dapetkan 2 Grow Token Begitu Oke, untuk yang pertama Yang pertama itu Gem Bonus Untuk gem bonus ini Kayaknya gampang ya Kalian cukup Ngedapetin Sekitar 1130 gems Itu Caranya gampang Kalian bisa farming ya Kalian farming Dari ngeharvest Trace Dapet gems Kalian tuh Collect aja Gemsnya Dan kalau udah dapet 1130 gems Dari collect itu Mungkin langsung selesai Dan nanti kalian akan Mendapatkan bonus Gem tambahan Senilai 113 Dan Kalian juga bisa Melakukan BFG Ngebreak Ngebreak juga Menghasilkan gems Pokoknya Segala bentuk Collect gems Apapun itu ya Dari farm Atau dari brick Kalau Udah 1130 gems Itu bakal Ter-checklist Dan sudah selesai Lalu yang kedua Adalah Fish Bonus Double fish for your first Case when fishing Itu artinya Kalian mancing Dan nanti ketika Kalian Mendapatkan ikan Itu ikannya double ya Jadi kayak fish bonus gitu Nanti Ini kan karena Gue belum ter-check Case Gue mungkin akan Mancing dulu Dan gue akan ke World yang bisa Gue pancing sebentar Oke teman-teman Disini gue udah di World yang bisa Gue pancing Gue pake Batch-nya apa aja Dan disini Gue menggunakan Rod buah Dan mari kita Langsung Pancing aja Kita tunggu Sampai Mendapatkan Ikannya Oke Dan boom Nah Itu dia You caught Fishing Stool Bonusnya You You south Gate Sea Lantern Jadi kalian bisa Dapat dua Bonus gitu ya Dan Misalnya kalau kalian Udah mancingnya Itu kalian mancing Cukup-cukup Sekali aja Dan itu udah auto Ter-checklist Kalian bisa liat Di group pass Dan disini Lihat face bonusnya Udah ter-checklist Artinya udah selesai Selanjutnya Untuk surgery bonus Ya itu sebenarnya Surgery bonus Itu kalian Nggak surgery orang Cukup sekali aja Bisa di suruh E Ataupun Di Orang langsung Dan disini Karena gue udah ter-checklist Mungkin Gue pikir kayaknya Nggak usah nge-struck Kalian pasti Tau lah ya Udah bisa Ngeser Udah bisa Ngeser Dan surgery Itu gampang lah ya Kalian misalnya Kalau pengen Belajar surgery Kalian bisa nonton Video gue yang ini Nah disitu gue Ngebahas Nyakin-nyakinnya Kalian semoga aja Bisa terbantu ya Lalu selanjutnya Ada Gager Bonus Gager bonus ini Kalian cukup Melakuin Gager Nanti ketika Kalian mendapatkan Apa namanya Item dari Gager itu Bisa double Oke disini Gue akan ke war Sebelumnya Untuk mengambil Gager gue Eh sebentar Akhirnya gue punya Oke Gue ada Gager bonus aktif Dan mari kita Gageran Oke Karena disini Gue udah diward Gagernya Jadi gue Langsung mau Gager aja ya Semoga Gue bisa dapet White crystal Disini Oke kita cari Sampai warna Gelombang-gelombang Lingkaran itu Berwarna hijau Disini masih kuning Berarti ada Didekat sini Oke hijau disini Apakah ada disini Disini kah Oke masih hijau Kuning Berarti di atas sini Apakah di atas sini Oke berarti ada di atas sini Karena hijaunya Gelombangnya semakin cepat Berarti ada di luar kotak Oke gue akan keluar Dan gue akan ke atas sini Apakah disini Oke selesai Tuh kalian bisa liat ya Suifon 1 radio Aktif Kemikal Dan bonusnya 3 white stuff Dan ketika kalian Melakukan Gager Itu Kalian langsung ter-checklist Di daily bonus Nah kalian bisa liat disini Gager bonusnya Sudah ter-checklist Artinya udah kalian kerjakan Untuk selanjutnya Adalah super bonus Super bonus ini Kalian itu bermain Crime ya Kalau kalian gak tau crime Itu kayak penjahat gitu Nanti kalian kalahin Menggunakan kartu Nah disini Gue akan mengerjakan Super bonus Kita mengalahkan Villain ya Villain itu Untuk Kriminal yang terendah Jadi kita akan Ngerjain aja Gue akan ke ward Gue yang punya crime Oke Tunggu sebentar Oke Jadi disini Gue udah beli Eh bukan beli sih Gue udah Dapetin ini Ya bener sih Gue beli sih Dan gue juga Udah beli Ini Crime Wave Nah mungkin Bagi kalian Yang mau mencoba Main game card ini Sebenernya cukup mudah Kalian bisa Beli Kartunya Sebenernya kartunya Ada banyak banget Cuman yang gue Saran dan Rekomendasiin Ini Karena bagian kartu ini Yang paling penting aja sih Kalian bisa Pause Atau Kalian mau beli Kalian bisa lihat dari ini Kartu-kartu yang ada di Bankpack gue Nah kalian belinya Cukup beli yang Kartu yang ini aja Yang paling pentingnya Sebenernya semua kartu penting Cuman menurut gue Kartu ini yang Paling sering dipakai aja Nah Karena kita langsung Mau Nge-cram Jadi kita langsung Nge-cram Jadi dipakai disini Oke Villainnya udah banyak Nah Bagi kalian yang gak tau Mungkin Kita cari Villain Villain itu Kalo gak salah Sebentar Nah mungkin Bagi kalian mau ngerjain Dan mau mengalahkan Villain Pokoknya kalian cari aja Yang namanya itu Firebug Bigberta Terus Jimmy Snow Sama Shokinator Empat itu tuh Villain yang paling mudah Dikalahin Dan itu masih level 1 Nah karena Di Apa namanya Di Di Daily bonus tadi Kan Kita kerjain yang level 1 Yang gampang ya Jangan yang Yang namanya Aneh-aneh gitu Mungkin itu udah Tingkat tinggi Susah dikerlahin Ada lagi yang paling gampang Akmati Set Akmati Set Semua Oke kita Pakai lagi Generic Tuck Jangan Nah Shokinator nih Shokinator ini level 1 Tadi kan gue udah nyebut Ada Empat itu Dan Shokinator Ini yang level 1 Dan paling gampang Nah disini Kalian bisa Lihat aja Di game rulesnya Kalau kalian mau belajar Dan disini kalian lihat Ada warna biru Merah Hijau Dan kuning Biru itu bisa Mengalahkan merah Merah bisa mengalahkan Hijau Dan hijau bisa Mengalahkan kuning Dan kuning bisa Mengalahkan Biru Itu kayak Kelemahannya gitu ya Temen-temen Kayak saling mengalahkan Begitu Nah Nah Karena kalian Misalnya disini Shokinator itu kan Warnanya kartu kuning Artinya kartu kuning itu Bisa di kalahkan Dengan yang warna hijau Jadi kalian disini Pakai super strength Super Speed mungkin Dan keras Ya Dan Sisanya itu Kartu-kartu yang Yang murah aja Kalian pakenya ya Dan pokoknya itu Setiap kalian mau Ngekram itu Harus menggunakan 5 kartu Dan disini gue ada 5 kartu Kita langsung Battle aja ya Dan Yah Shokinator warna kuning Jadi kita spam yang Kartu-kartu yang Berwarna hijau Seperti Super strength Keras Super strength Kayaknya gak usah Bawa super speed ya Kayaknya super speed itu Kayaknya terlalu mahal Dan Kayaknya gak berguna juga Jadi kayaknya gak usah Bawa super speed ya Temen-temen cukup Bawa super strength Sama keras aja Dan disini gue udah Mengalahkan ya Artinya udah ada victory Disitu Artinya kalian udah menang Dan nanti kalian bisa Lihat disini Di grow pass Dan super bonus Udah ter-checklist Artinya kalian sudah Mengalahkan crime Dan daily bonusnya Kalian bisa dapetin Hadiahnya Lalu selanjutnya Adalah token bonus Gens 3,000 With your first Grow token Sebenernya token bonus Ini gampang ya Kalian cukup Ngerjain roll quest Dapet grow token Ini token bonus Udah auto-checklist Kalian mengerjakan daily quest Token bonus ini Udah auto-checklist Nah karena disini Gue belum ter-checklist Gue akan membeli Mungkin daily quest Gue akan membeli daily quest Dan gue akan Ngirim daily quest itu Nanti token bonus Gue akan ter-checklist Jadi disini gue akan Comfort buy this quest Oke sebentar Oh iya teman-teman Gue mau Informasi aja nih Bagi kalian Mau Tau Cara ngecrime Kalian bisa komentar Di bawah aja ya Atau gak kalian like video ini Biar gue tau Kalo kalian mau Gue buatin tentang crime Mungkin gue di next episode Gue akan Ada satu episode Yang khusus Buat ngebahas crime ya Kan disini gue gak ngebahas Crime secara mendalam ya kan Dan gue disini Hanya ngebahas dasarnya Buat nge-lesain Daily bonusnya aja Bagi kalian yang mau Ngecrime Untuk kebutuhan Kayak carnival quest Ya karena Biasanya di quest Quest carnival quest Itu gak ada yang Kalian suruh ngecrime Dan mungkin kalian bingung Nanti gue akan Kasih tau Cara ngecrime itu Di video next Ya gue akan buat Khusus videonya Kalo kalian mau ya Kalian bisa komentar Di bawah aja Oke Oke disini gue udah Diward by questnya Gue gak tau ya Harga daily quest ini berapa Kita liat dulu Disini Daily questnya 200 blueberry Dan 2 laboratory Sheet Oke Jadi kita akan beli Daily questnya Berapakah Untuk daily questnya 16 bel Oke mungkin gue akan skip Sampai gue nemu penjualnya Oke Oke teman-teman Jadi disini gue udah nama penjualnya Penjual Deki nya Jadi gue Deliver aja Eh misalnya gue ngecrime aja 15 boyang harganya Dan Ya betul Ini itemnya 2 ini 200 burger Dan 2 laboratory Sheet Dan kita do the trade Sip Kita langsung ke telepon aja Buat ngirim 2 item ini Teleponnya 1345 Dial Daily quest Dan Truth in items Dan boom Kita dapet 1 grow token Kita liat disini Di grow pass Dan Ya Kalian bisa liat disitu Token bonus Udah terchecklist Artinya kalian udah Menelesaikan bonus Jadi kita udah Ngeselin berapa bonus 1 2 3 4 5 6 Sisa 1 2 3 4 5 6 7 Oke Sisa 6 Berarti ya Kan level bonus itu kan gak terhitung Jadi sisa 6 lagi Dan disini kita liat Lobster bonus Kita harus Apa namanya Bukan mancing ya Kalau lobster bonus Kita yang menangkap Lobster Jadi disini Gue akan kembali ke ward Gue yang ada lobster Tunggu sebentar Oke adik-adik Jadi gue disini udah di ward Kayak ward Mancing gue Cuman Di bawahnya gue tuh Pernah buat lobster Nah Coba kita tangkep Lobsternya ya Waduh Lobsternya udah pada Kabur Ini dulu Gue pernah Masang lobster Kayaknya gue lupa Tak ambil Jadi makanya pada Hilang Lobsternya ya Tuh Hilang semua guys Gue lupa guys Gak masukin Lobsternya Aduh Nah mungkin Kalian misalnya Kalau pengen Mau nangkepin Lobster Itu sehari Sebelum Kalian menjalankan Dili bonus Karena lobster ini Durasinya tuh Lama banget Untuk nangkep Satu lobster tuh Lama banget Jadi usahain Sebelum kalian ngerti Dili bonus Kemarin itu Kalian udah Pasang perangkap Lobster Caranya gimana Kalian Cukup beli Item yang seperti ini Depan gue Namanya Lobster Trap Itu harganya Murah deh 10 persatu Tapi 5 persatu Gue lupa Karena gue beli Duh lama juga Caranya kalian Pake base Ya base Itu sebenernya Base nya random Bisa pake stream Bisa pake base Yang murah-murah Seperti Wiggly Worm Bisa Dan disini Gue saran ini Pake base Yang murah aja Gak perlu yang mahal-mahal Karena disini kan Konsepnya kalian Bukan cari untung Di Lobster Kalian cuma Buat ngerjain quest aja Jadi pake base Yang murah aja Untuk satu Trap nya ini Kalian membutuhkan 5 base Misalnya disini Gue ada 199 Seni face hitting Ketika gue Menekan ini Base nya Ke arah Lobster Trap Dan akan berkurang Sebanyak 5 Berkurang di 194 Yaitu udah Kemudian 5 Nah seperti itu Nanti kalian tunggu aja Disini Kan gue udah masang Jadi kalian tunggu aja Sampai Lobster nya ketangkap Kedalam Lobster Trap ini Oke Aduh gue ngelek lagi Oke jadi seperti itu ya Temen-temen ya Kalian cukup beli Lobster Trap Lalu Kalian tinggal pasang 5 base nya ini Lebese nya apa aja Tinggal tunggu seharian ya Pokoknya kalian itu Harus masukin Lobster Trap itu Sehari sebelum Kalian ngerjain Daily Bonus Gitu Oke Jadi karena disini Gue gak ada Trap ya Gak ada Lobster Trap Anggep aja Yang Daily Bonus Trap Trap itu Udah ter-checklist lah ya Kan kalian udah tau juga Caranya Seperti itu Lalu selanjutnya Adalah Wolf Bonus Nah Ini nih temen Kayaknya Wolf Bonus Gue di akhir aja ya Karena apa Wolf Bonus itu Waduh Misinya guys Itu parkour Sumpah guys Gue gak bisa parkour Wolf Bonus itu Kayak kalian harus Ngebeli Fluid Ya namanya Wolf Wistel Bagi kalian yang gak tau Itu kalian bisa beli aja Di By Wolf Atau By Wistel Atau By W Itu nanti ada yang ngejual Satu Wolf Wistel itu Seharga 15 WL Ya satunya Per 15 WL Dan nanti kalian bisa gunain itu Dan nanti kalian kayak Dimasukin ke suatu Award Award Seigala gitu Nanti kalian harus parkour Sampai selesai Waktu itu Gue pernah ngerjain Wolf Bonus ini Dan gagal Berkali-kali Jujur aja Karena gue mungkin Cupu di parkour Mungkin bagi kalian yang Jago parkournya Kalian bisa cobain parkour Di Wolf Wolf Bonus Wolf Bonus Gue akan bahas Terakhir aja Selanjutnya adalah Pet Bonus Nah Pet Bonus ini adalah Battle Pet Bagi kalian gak tau Battle Pet ini Kalian gunain Pet Dan disini gue akan beli Yang namanya Pet Trainer Wistel Kalau gak salah ya Seharga 5 WL Di Loki Bot Gue akan beli dulu Oke sebentar Oke teman-teman Jadi disini kita langsung ke Loki Bot Ke Loki Bot Apa Lock Bot Nya Bukan Loki ya Lock Bot Nah kalian bisa lihat disini Buy Pet Trainer Wistel For 5 WL Jadi kita beli 1 aja disini Purkes Yes Gini Dan kita balik ke World Kita sebelumnya Oke Oke Tadi gue udah beli Pet Trainer Nah yang kalian Butuhin yang pertama itu Adalah Item Hand Yang namanya Ini Battle List Kalian Equip aja Battle Listnya ini Ini bentuknya seperti Bola-bola gitu Kayaknya bola Pokemon Kayaknya ya Dan Yang kedua Adalah ini Hewannya doang Pasti kalau Battle Pet Maksudnya gak ada hewannya ya Jadi kalian Beli aja ini Namanya Pet Cake Ya Kayak penjara hewan gitu Pet cake Pet cake Kalau orang Indonesia Ngomongnya Pet cake Nah itu kalian bisa beli Harganya Satunya Per 1 WL Untuk apa Untuk menaruh Pet kalian Begitu Lalu bagaimana Caranya Kalian Nge-pet Bonus Ini Ngerjainnya Kalian cukup Ambil Obeng Nah disini Kalian Tinggal Put Flash In In your Battle List Nah seperti itu Oke kita ini juga Kita pokoknya Minimal Bawa 2 Ya Dan Abis itu Kalian Mana Pelutan tadi Kalian Capin Nah ini dia Taruh disini Dan Kita akan Battle Pet Dengan dia Oke Bring it out Oke let's go Kita bantai dulu Ya guys Oke Sebenernya kalian bisa Ngelakuin Pet Trainer ini Ke Orang ya Cuman menurut gue Kalau ke orang itu Susah ya guys Lawannya berat Mending Kalian Pakai cara ini Gue aja Cara ini udah Cari paling gampang Untuk menyelesaikan Misinya Karena gue Pernah cobain juga Lawan orang itu Susah guys Orang itu Apa namanya Hewannya tuh Jago-jago Hewannya kayak sakit-sakit gitu Demiknya Kayaknya lebih Bagus dan lebih mahal Sementara gue ini kan Hewannya kan Hewan murahan lah ya Oke Jadi disini gue akan Ngerjain dulu Sebenernya gampang ya Temen-temen Untuk kerjaan ini Kalian cukup pencet-pencet aja lah Kalau ada yang aktif Nggak pencet aja Gitu ya Spam-spam pencet Pencetnya Ngasal-ngasal aja lah ya Tuh Nggak usah Nggak usah pakai otak kalian Juga telar ini Oke Disini gue kerjain dulu aja Tuh Pencet-pencet aja Ada yang nyala Pencet Ada yang nyala Pencet Oke Sebenernya gue juga Nggak ngerti ya Cuma ini dasarnya aja Buat ngerjain Pet bonus Oke Kita hajar aja Semuanya Ini Next Kayaknya musuh Bakal mati Abis ini Terus Oke Dikit lagi Kita pakai yang ini aja Dan Boom Selesai Lampang banget ya Temen-temen Oke Seperti itu Dan nanti kalian bisa Lihat disini Di Growpass-nya Dan Boom Pet bonus Sudah ter-checklist Ya Seperti itu Lalu berikutnya adalah Sign bonus Nah ini sign bonus ini Kayak sign Apa namanya Kayak nge-chemical gitu lah ya Gue akan ke word gue Untuk nge-chemical Oke Tunggu sebentar Oh iya temen-temen Gue mau kasih informasi aja nih Bagi kalian yang mau Bang Cara pet trainer dong Nah nanti di next Next episode Ada gue khususin buat Ngebuat pet ya Ngebuat pet Mungkin bagi kalian Ada yang gak tau Cara ngebuat pet ini Seperti apa Nanti di next episode itu Gue akan ngebuat Ini Pet Pet apa Cara ngebuat pet Soalnya itu pet itu Kayak digabungin-gabungin gitu Kayak dikombinasi gitu Kayak digabung-gabungin lah ya Biar Ngebentuk satu Hewan yang mempunyai Banyak jurus Seperti itulah Intinya lah ya Oke kalian yang mau Kalian tinggal komentar aja Nanti gue akan Next episode itu Gue akan gabungin Sama video yang tadi Dan Ya gue tunggu komentar kalian Oke Oke jadi disini Gue udah Di ward ya Dan Misi kali ini Kita mengerjakan Change Bonus ya Atau Ya pokoknya Chemical gini lah ya Nah Kalian yang di Barang pertama yang kalian butuhin Itu adalah Item ini Nih Nih Bang Bagaimana cara dapet Item ini Nah ini sebenernya Kalian bisa beli aja Di Kishop ya Kalian ke item pack Bentar Gue cari dulu Nah ini dia Kalian bisa beli yang ini James 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 Pack Sarga 10.000 Jems Kalian bisa beli aja Kalau dibeli di orang juga bisa Cuman kayaknya Jarang banget yang ngejual ini Terus temen-temen Oke Makanya gue Disini beli sendiri aja Pake 10.000 Jems Kalian beli Nanti kalian dapet Pack Dapet packnya ini Nih kayak gini Nanti kalian pasang Kayak gue ya Berjajar gitu Ada 10 Kotak-kotak Ini ada 10 Kalian dibuat jajar gitu Dan nanti juga kalian dapet 4 tools ya 4 toolsnya kayak gini Kayak gini Ada solvent Replicator Stranger Cuman Sebenernya ada Yang lain Kayak centrifuge Catalyst Nah Disini gue mau kasih tips aja Kalian cuma butuh 3 item ini aja nih Ini kayak Apa namanya Kayak komponennya Tiga komponen ini Yang paling penting Dan paling senang digunakan Jadi kalian gak perlu Pake semua komponen tadi Kalian cukup pake Tiga komponen ini Kita take all items Dan Disini gue mau ngejelasin dulu Komponennya Oke Nah Jadi disini kalian bisa lihat Disini namanya Chemisin solvent Solvent itu Gunanya untuk apa Untuk menggeser Dari Warna kanan Ke warna kiri Kan ini kan Kayak chemical gitu ya Jadi tuh Tugasnya ngapain sih bang Kayak gini bang Nah ini sebenernya tuh Kayak Ngecocokin warna Bagi kalian yang gak tau Di kotak Di kotak itu kan Di bawahnya ada warnanya Ada kotak kecil lagi Nah disini Nanti muncul warnanya Nanti gue akan diliasin Kalo ketika gue udah mulai aja ya Nah Terus barang yang Kedua itu Kalian butuh yang namanya Chemical nya Kalian beli aja Chemical green Red Yellow Dan juga pink Itu Masing-masing 200-200-200 Itu sebenernya kalian bisa beli juga Seratusan Cuman menurut gue Saran dia 200 ya Buat jaga-jaga aja Kalian beli Masing-masing Setiap chemical Berwarna ini Kayak green 200 Red 200 Nah disini gue ambil semua Pokoknya warnanya Harus lengkap ya Warnanya tuh Ada sekitar 5 Satu ya Eh iya ada 5 Green Red Yellow Blue Dan juga pink Ada 5 ya Jadi kalian tuh Warnanya harus lengkap Jangan sampe gak lengkap Lalu Berikutnya Ngapain bang Nah abis ini Kalian obeng aja Ini Lalu Kalian start Release start Oke Nah disini kalian bisa liat ya Waduh ini kayaknya Kayak rumit ya bang Warna-warna kayak gini Caranya tuh sebenernya gampang ya Kalian bisa liat di kotak ini Ini di kotak ini Di bawahnya itu kan ada kotak Warna kecil yang berwarna juga ya Jadi warnanya beda ya Jadi di kotak kecil itu ada warna Ada warna kuning Nah usahain ya Warna Kotaknya Jadi gue Seperti gampang gini aja deh Kotak warna ini Gue bilangnya Warna besar Dan yang kotak yang di bawah ini Aduh Kotak yang di bawah ini nih Ini kan ada kecil Ada warna lagi tuh Itu namanya warna kecil Jadi biar gampang Warna besar dan warna kecil Jadi Gimana caranya Kalian harus Menyocokkan warna besar Dan warna kecil itu Menjadi satu warna Karena kalian disini liat Warna kecilnya ya Jadi kalian patokannya ke warna kecil ya Warna kecil disini Kan warna kuning nih Yang pertama nih Usahain yang warna kuning kayak gini nih Ada di kotak Yang ini Jadi warna besar sama warna kecil Seharusnya warna Begitu Caranya gimana Kalian butuh yang namanya Chemisin Solven Solven ini gunanya Untuk apa? Untuk menggeser Ya untuk menggeser Warna yang ada disini nih Yang di kanan Ke kiri Gitu Jadi kanan ke kiri Seperti itu Nah sebelum kalian mulai Kalian juga harus tau Disini ada yang warna-warni nih Warna-warni yang gerak Seperti maju ke kanan Terus Nah itu gunanya apa? Itu adalah tanda Kalian bisa gunain Tiga komponen ini Ke warna ini Ya Jadi kalau kalian mau mencet Komponen Tapi warna-warninya itu Gak sesuai Jadi gak bisa Bergerak Misalnya nih Ini kan Gue pasang disini nih Gak bisa tuh Tapi kalau gue pasang di Yang warna-warni ini Itu bisa bergerak Nih ya guys Tuh Seperti itu Nah Cemisin software Gunanya seperti itu Lalu berikutnya ada Cemisin stirrer Stirrer itu Bagi kalian yang gak tau Ngepindahin warna kanan Ke kiri Ya Jadi kayak warna Warna ini Ke warna sini Seperti itu Tapi Warna-warnanya Sari tengah ya Biar bisa Ngepindahin ini Kesini Seperti itu Lalu berikutnya Ada replikator Ada yang namanya aja Kalian kayaknya Ngerti lah Replikator itu kayak Nge-duplicate warna ya Jadi warna kiri Ke warna kanan Seperti itu Jadi gue Akan Cobain aja disini Tunggu warna-warnanya Sampai muncul disini ya Di atasnya kan ada warna-warnanya tuh Kita akan menggunakan Solven Boom Dan kalian bisa liat disini Warna besar Dan warna kecil Udah satu warna ya Kuning dan kuning Itu artinya udah Udah bener lah ya Dan disini ada muncul ya Ijau ya Di atasnya Di atas warna kuning Ada ijau Tuh Artinya udah bener Sekarang adalah Berikutnya warna merah Kita akan cari disini Warna merah Ya Nah itu dia merah Kita akan geser kesini Kita akan geser terus Warna merahnya Oke Tunggu warna-warnanya Balik lagi Jangan sampai salah Nah ini dia Nah udah bener ya Warna besar Dan warna kecil Dan punya satu warna Warna merah Lalu berikutnya warna hijau Kita cari disini Warna hijau Apakah ada warna hijau 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 Nah itu dia hijau Kita akan tarik Warna hijaunya Kesini Oke Kita tunggu Warna hijaunya Oke Nah Disini kebetulan banget ya Hijau kan disini ya Dan warna hijau Hijaunya juga disini Jadi kita akan Tukerin aja Menggunakan Stirrer Nunggu sambil Warna-warna di tengah Dan boom Nah Itu udah bener ya Tuh Lihat Udah nyala semua Hijau semua Artinya udah bener Sekarang tinggal warna hijau lagi Kita tarik ini Yang hijau yang ada disini Kesini Oke Kita tarik Tarik lagi Oke Tarik lagi Tuh Tunggu warna-warnanya Ada di warna merah ini Ada warna merah ini Tunggu Dan boom Oke Sudah sama ya Sekarang kita cari warna biru Kita cari disini Warna biru Apakah muncul Nah itu dia Warna biru Kita akan Geser warna biru ini Kesini Oke Geser lagi Geser lagi Dan boom Yes Selesai Selanjutnya Dua ini adalah Warna merah Kita akan cari warna merah Kita cari warna merah dulu ya Kita geserin aja Sampai dapat warna merah Merah Apakah dapat merah Ah itu dia Merah Oke Oke Kita garis lagi Timepad lagi Oke Udah bener semua ya Tuh Lihat Kalian Lihat dari awal Yang ketiga 456789 Ini udah bener semua Warnanya Tinggal yang terakhir Yang terakhir ini Kalian cukup pakai Selfon aja Dispam terus Sampai dapat warna biru Oke Kita tunggu Warna-warnanya Bergeser sampai ke sini Tunggu Dan Kita geserin lagi Spam Spam Dan boom Selesai Seperti itu Nah kalian bisa Recek aja Di Growpass Dan Boom Sign bonus Ter checklist Artinya sudah selesai Jadi seperti itu Gampang banget ya teman-teman Oke Berikutnya adalah Cooking bonus Cooking bonus ini gampang ya Kalian cukup Masak aja ya Jadi disini Gue akan Masak aja Dengan modal yang kecil Oke Jadi kita akan Masak dulu Oke Tunggu sebentar Oke Adik-adik Jadi disini Gue udah di tempat Masaknya ya Jadi disini Gue akan Masak Menggunakan modal Kecil aja Karena kan Untuk daily bonus Juga ya Jadi kita Hemat-hemat Modal aja Nah Kalian hanya Butuh Ini Flour Lalu kalian Butuh Egg Dan juga Blueberry Dan juga Milk Jadi kita Disini Akan Ngebuat Namanya Nama makanannya Adalah Berry Krapes Ya bagi kalian Gak tau Berry Krapes Itu Item Makanan Itu yang Bisa Nambah 30% XP Dari Surgery Nah Jadi Gunain Bahan-bahannya Kalian Cukup Pake Bahan Yang Murah Aja Blueberry Juga Kan Kalau Kalian Beli Semuanya Satu Kalian Bisa Banyak Blueberry Milk Flour Dan Kita Disini Pake Flour Dan Juga Egg Nanti Ya Bisaat Bersamaan Barengin Dan Kita Langsung Gas Aja Disini Display Timer Yang Lain Aja Lalu Kelow Dan Langsung Masukin Telor Oke Kita Tunggu Sampai Medetik Ke 27 Kalian Bisa Disitu 11 Second Sampai Ke 27 Kalian Masukin Susu Disitu Kita Tungguin Aja Oke Sampai Lagi Siap 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 Kalian Pokoknya Let Waktunya Aja Biar Nggak Ada Miss 27 Oke Kita Masukin Susunya Dan Nanti Terakhir Kita Masukin Berry Blueberry Nah Kita Masukin Blueberry Di Detik Yang Ke 40 Kita Tunggu Sampai Detik Yang Ke 40 Langsung Masukin Aja Dan Nanti Kalian Punch Aja Oven Di Detik Yang Ke 60 11 Second Nanti Kalian Langsung Pukul Aja Itu Pasti Jadi Atau Patokannya Kalian Lihat Disitu Egg Milk Sama Blueberry Pastikan Sudah Perfect Semua Baru Kalian Bisa Pukul Oke Nah Sudah Perfect Kita Pukul Aja Dan Selesai Misinya Digropest Dan Cooking Bonus Sudah Ter-checklist Seperti Itu Oke Jadi Gampang Banget Ya Teman Teman Kalian Bisa Gunain Cara Ini Karena Cara Ini Modal Paling Kecil Untuk Ngerjain Cooking Bonus Lalu Berikutnya Life Bonus Life Bonus Ini Kan Ngerjain 3 Life Bonus Ini Tinggal Kirimin Aja Deliver 15 WL Kirimin Aja Dan Oke Jadi Gue Akan Nusul Jari Selama 40 Kali Ya Kayaknya Life Bonus Kalian Bisa Ngerjain Sendiri Juga Itu Gampang Ikut Sesuai Misinya Jadi Seperti Itu Nah Untuk Wolf Bonus Ini Yang Paling Gue Malesin Banget Ya Mungkin Gue Akan Coba Wolf Bonus Sekali Ya Kalau Gagal Ya Udah Teman Teman Yang Mending Gue Nunjukin Wolf Bonus Seperti Apa Oke Oke Teman Jadi Disini Gue Udah Di Shop Ya Nah Ini Kalian Butuh Yang Namanya Wolf Crystal Oke Kita Beli Aja Satu Disini Tuh Harganya 16 WL Kita Beli Aja Udah Gas Nah Ini Karena Kita Mau Parkour Jadi Cara Yang Pertama Adalah Kalian Butuh Yang Namanya Payung Itu Gunanya Untuk Kalian Lompat Itu Slow Nah Karena Disini Gue Udah Pake Mercy Wing Fall Jadi Gue Pake Payung Dan Item Yang Kedua Adalah Kalian Menggunakan Ini Alfa Shaul Gunanya Alfa Shaul Ini Untuk Menambah Waktu Karena Ketika Kalian Mau Ngerjain Wolf Bonus Itu Kalian Pake Wolf Fistel Di Waktu Selama 10 Menit Jadi Kalian Parkour Itu Di Waktu 10 Menit Guys Coba Bayangin Parkour Susah Dikasih Waktu Cuma 10 Menit Itu Kalian Kalo Pake Item Ini Kalian Nambah Waktu 1 Menit Begitu Ini Item Harganya 50 WL Kalian Bisa Beli Di W By Wolf Atau By Shaul Oke Disini Kita Langsung Ngerjain Aja Ini Dia Wolf Langsung Kita Pake Kediri Sendiri Oke Ini Dia Parkour Yang Gue Benci Oke Disini Kita Aduh Kan Belum Udah Mati Aja Nih Oke Kita Pelan Pelan Aja Kalo Bagal Yaudah Jangan Harap Lebih Kalian Tau Sendiri Kalo Gue Parkour Gimana Ini Apa Oh Kita Butuh Kuncinya Masuk Kesini Kita Kemana Oh Ini Nek Nek Tuh Guys Bayangin Coba Orang Orang Mana Tau Jalan Sepit Kayak Gitu Aduh Oke Kita Masuk Sini Oke Ambil Nah Oke Berhasil Ya Kita Langsung Ke pintu Tadi Aja Masuk Oke Pasti Easy lah Ya Easy lah Ya Easy lah Ya Pasti Gampang Oke Ini Kemana Oke Aman 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 Oke Nah Mungkin Gue disini Ngasih Saran Aja Ya Mungkin Kalian Ketika Pake Wolf Vistole Tempat Parkour Beda Beda Karena Wolf Vistole Ini Berlevel Jadi Setiap Level Beda Parkour Tingkat Kesulitannya Seperti Itu Ini Kemana Oke Kita Kesini Oke Pintu Ini Oke Kita Ambil Kunci Dulu Oke Dapat Kunci Kita Ke Pintu Ini Oke Kunci Kemana Kita Mati Slow 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 Oke Aman Kok Jadi Gampang Ya Pas Kemarin Gue Wolf Vistole Gagal Tiga Kali Loh Ya Apa Karena Kemarin Level Tinggi Ya Untuk Kali Ini Gue Hoke Dapet Level Rendah Oke Masih Masih Gampang Ya Gampang Mati Ya Oke Mati Lagi Nice Banget Pelan Pelan Jangan Pake Emosi Kalian Kalo Nge Parkour Jangan Pake Emosi Ya Aduh Bani Banget Ya Gua Supu Gua Aku Parkour Supu Disini Oke Masih Aman Aman Kita Ambil Rope Oke Yes Selar Kita Kemana Nih Lagi Lagikah Aduh Ya Apun Oke Yes I have A rope Nice Siap Ini Kemana Nih Ini Kemana Nih Itu Kemana Ya Itu Kemana Boss Boss Oke Siap 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 Pelan Pelan Aduh Aduh Gak Kena Checkpoint Ya Yang Depan Itu Oke Disini Kita Pelan Aja Ya Jangan Terburu Buru Kita Harus Main Sabar Sabar Itu Disayang Tuhan Ya Kita Coba Lagi Disini Bantang Menyerah Kenapa Gak Mau Lompat Oke Inert Saya Proses Kalau Gagal Eh Kalau Berhasil Itu Pasti Ada Yang Namanya Kegagalan Ya Gak Mungkin Berhasil Tanpa Gagal Oke Pelan Ini Gue tuh Pengen Tau Apa Si Yang Ngebuat World Parkour Yang Kayak Gini Coba Guys Gue Pengen Tau Komentar Kalian Kalian Kalau Ngerjain Wolf Install Ini Parkour Parkour Gini Selesai Di Atas 5 Menit Atau Mepet Selesainya Kan Ada Waktu Tuh Nah Gue Pengen Tau Kalian Itu Bisa Ngerjainnya Cepat Itu Kan Speedrun Gitu Atau Kalian Sama Kayak Gue Berulang Berulang Kali Coba Kalian Komentar Seberapa Banyak Orang Yang Pinter Parkour Yang Pro Parkour Kalau Gue Sendiri Gue Akuin Gue Emang Gak Bisa Parkour Oke Sebentar Sebentar Aduh Set Dah Itu Mepet Banget Venus Venus Nya Aduh Ini Kemarin Untuk Ke Atas Aduh Ya ampun Itu Naik ke atasnya Di pepetin Gitu Spiken Gimana Coba lewat Oke Aduh Cekpoin Di depan Muka Sabar Aduh Aduh Ini Oke Gak apa Mati Yang penting Gue udah Kena Cekpoin Ini Kemana Ini Kemana Oke Oke Cek Gue pengen Tau deh Siapa Siapa Ngebuat World Parkour Sesuai Ini Siapa Gitu Gak Manusiawi Seberanget Loh Serius Ada Itu Aduh Ya ampun Sebentar guys Gue mau fokus dulu Sebentar guys Udah deh Udah deh Udah deh Kayaknya Gak bakal Kelar guys Sorry Ini Gue Kayaknya Gak bisa Ngesain Warfistel Setidaknya Gue kasih tau Caranya Cara Warfistel Seperti ini Kalian Kalau pinter Parkour Pasti cepat Selesai Ini Mungkin Karena Guanya Aja Gak Terlalu Pinter Akhirnya Oke Aduh Itu Naik Ke atas Oke Berhasil Yes Yes Di pencet Poin Please Jangan Mati Itu Gimana Cara Lewatnya Di tengah Tengah Kayak Gitu Tolong Ini Pesan Dari Gue Tolong Buatnya Agak Sedikit Manusiawi Ya Parkour Ini Karena Untuk Orang Orang Kayak Gue Gini Hampir Mustahil Kayaknya Ya Ampun Kayaknya Gue Sering Sering Berhatian Sih Ini Oke Sisa Tiga Menit Ya Udah Gak Ada Harapan Ya Mantep Mati Terus Untung Utopia Punya Bayaknya Kayak Udah Cepet Ke Surga Gue Oke Tuh Mungkin Mungkin Kalian Lihatnya Gerget Ya Guys Ya Cuman Gue Disini Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Bisa Cepet Juga Nih Gue Juga Mau Selesain Sebenernya Cuman Gimana Ya Gue Aduh Skillnya Gue Tuh Sebenernya Cuman Ada Skill Profit Doang Ada Skill Parkour Nih Makanya Aduh Coba Gue Pengen Pengen Lihat Kalian Kalau Parkour Itu Gimana Nanti Kalian Upload Di media Sosial Tag Gue Pengen Lihat Cara Parkour Kalian Kalian Jago Gitu Ya Ampun Depan Checkpoint Boss Malah Mati Ampun Udah Ada Hadapan Bisa Dua Menit Oke Aduh Melosot Oke Tahan Tahan Itu Kemana Itu Siapa Yang Taro Venus Itu Kurang Aja Taro Venus Disitu Mati Terus Mati Terus Mati Terus Nih Mati Lagi Nih Mati Lagi Hmm Istoris Lock Aduh Aduh Hmm Oke Oke Gue harus cari item Maybe Oke Kita kemana ini Aduh Ya ampun Napa harus mati Aduh 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 Pusing Ini Pas Pusing Aduh Aduh Bisa gila Gue Lama Lama Serius Ini Ini Nah Udah Lagi Saya Mungkin Ini Udah Udah Kayaknya Bentar Waktu Sekal Satu Menit Mungkin Juga Selesaikan Pokoknya Gue Kasih Tahu Aja Yang Penting Cara Nge Wall Festival Itu Caranya Seperti Ini Gitu Oke Karena Gue Tau Disini Usahil Gue Main Main Aja Laya Satu Menit Juga Nggak Mungkin Nantep Terawas itu aja Nggak bisa Apa sih Kenapa Nggak mau Masuk Sudah Guys Batal Oke Mungkin Videonya Segitu Dari Gue Itu Cara Melelesaikan Daily Bonus Kalian Bisa Nonton Dari Awal Sampai Akhir Dan Gue Nggak Akan Buat Part Part Satu Part Nih Walaupun Panjang Duras Tetap Gue Upload Kalian Bisa Nonton Ini Dari Akhir Biar Kalian Bisa Mendapatkan Mega Bonus Biar Dapat Doa Gerotokan Itu Yang Paling Bawah Yang Penting Semua Cara Ini Kalau Udah Gue Ceritain Dan Pasti Udah Auto Cek Semua Kalau Kalian Ikutin Cara Gue Oke Mungkin Segitu aja Video Dari Gue Ditunggu Next Part Kalau Ada Rekomensi Saran Dan Kritik Kalian Bisa Tulis Komentar Di Bawah Dan Nanti Kita Diskusi Bareng Di Kolon Komentar Oke Dan Mungkin Ini Video Dari Gue Thank You For Watching Don't Forget To Like Comment And Subscribe Mari Kita Tembusin 500 Subscriber Pada Bulan Ini Dan Gue Suwi Cabut Mundur Diri Bye 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 Dari Dari Dari